Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Warta 6 kali ini kita awali dari Kediri. Pemirsa sejumlah wali murid pendaftar penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA Negeri di Kota Kediri, mendatangi kantor cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kediri. Mereka memprotes aturan penerapan sistem zonasi yang dianggap masih minim sosialisasi. Sistem penerimaan berdasarkan jarak sekolah ini pun dianggap tidak adil. Sejumlah wali murid pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB Tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri di Kota Kediri, kemarin mendatangi kantor cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kediri. Kedatangan mereka didasari kekecewaan atas penerimaan PPDB sistem zonasi yang dianggap masih kurang tepat. Sistem penerimaan berdasarkan jarak sekolah ini pun dianggap tidak adil. Selain itu, pendaftaran melalui online ini pun dianggap masih minim sosialisasi. Permasalahan muncul ketika terdapat perubahan sejumlah poin dari sistem online dengan bobot tertinggi zonasi, calur keluarga miskin maupun irisan pagu antara wilayah kota dan kabupaten Kediri, termasuk munculnya surat domisili bagi warga luar kota Kediri sebagai salah satu syarat pendaftaran yang tidak sama masa berlakunya dengan kartu keluarga dipermendikbud PPDB dan aturan mendagiri. Salah satu alimurid kecewa karena domisilinya berada di tengah antara dua sekolah terdekat dan tidak diterima di dua sekolah tersebut atau tergeser karena terpaut dengan pendaftar lain. Terus yang dialami apa ini Pak? Yang dialami ya itu, kok temennya yang di dalamnya dibawa anak saya kok bisa masuk, terus anak saya dialami di atasnya kok tidak bisa gitu. Alasannya? Alasannya kan saya kan juga satu kecamatan dari situ. Nah itu. Oh lebih jauh dari yang masuk tadi itu? Yang diperima yang lebih jauh? Enggak, yang dekat. Yang lebih dekat? Yang lebih dekat. Padahal rumah saya kan tengah-tengah, mau ke sana tidak bisa, ke sini tidak bisa. Tidak bisa semua Pak? Tidak bisa semua. Sempat ditolak lho Tiananya? Iya. Dia daftar di SMA 3 tidak bisa. Di SMA 8 kemarin bisa masuk terus sekarang tidak bisa. Kenapa Pak? Awasannya apa? Aku tidak tahu ya, kan lihat dari HP itu loh. Tidak ada namanya gitu. Sementara itu menurut Kepala Cap Dindik Provinsi Jawa Timur, Sumiarso, aturan ini tidak diberlakukan murni 100%. Artinya masih ada prosentase sebesar 20% dari pagu berdasarkan nilai UN untuk siswa di luar zona dalam satu wilayah. Dan aturan zona murni hanya diterapkan untuk 50% saja. Sementara sisanya 20% untuk gakin dan 10% untuk lintas zonasi dalam satu wilayah. Sistem mengacu pada Permendikbud ini menurut Sumiarso tujuannya untuk mendekatkan siswa dengan sekolah mereka nantinya. Selain memudahkan diharapkan akan terjadi pemerataan mutu pendidikan sehingga tidak akan ada lagi image sekolah unggulan dan favorit. Betulnya sistem BPDB ini sesuai dengan Permendikbud, maksudnya tujuan pemerintah adalah agar anak-anak di sekolah di dekat demisinya. Nah, kalau dekat demisinya sehingga nanti pada akhirnya bisa menghilangkan sekolah ambulan dan sekolah favorit. Jadi semuanya favorit, semuanya unggul. Ini, karena kalau bibitnya bagus, sekolah itu pasti bagus. Kalau bibitnya jelek kan ya sulit. Maka dalam langkah itu dilakukanlah sistem zonasi. Tapi zonasi ini di Jawa Timur belum murni. Masih menghargai nilai budaya. Oleh karena itu dibagi yang 10% itu adalah lintas zonasi. Tetapi masih dalam satu kabupaten. Yang 90% itu zonasi. Tapi zonasi 90 itu 20 itu lewat. Untuk gakin mengakomodasi itu. Kemudian yang 70% pakai zona. Tetapi 50% dari zona simurni. 20 masih menghargai UN tetapi masih dalam satu zona. Terus persyaratannya harus menggunakan kakak. Tetapi persoalan dilambahkan muncul. Anak saya itu sekolah mulai SD sampai SMP. Misalnya di Pare. Tapi kakak orang tuanya Kalimantan. Nah, mestinya kalau masyarakat tertip dengan kakak. Tidak ada persoalan. Maka permendumnya bunyi. Kakak bisa diganti dengan domisili. Nah, domisili cukup dari RT dan RW. Persoalannya kalau Pak RT membuatkan. RW membuatkan. Harus dipastikan apa benar domisili di situ. Dari Kediri Yanwarde di KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.